Literasi merupakan kompetensi dasar untuk menumbuhkan tunas-tunas peradaban yang cerdas dan berkarakter sebagai pembelajar sepanjang hayat. Sejalan dengan hasil PISA 2018 yang menempatkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat literasi terendah kedua dari negara-negara yang berpartisipasi, ini tentu sangat memprihatinkan. SMK Negeri 1 Binoang juga mendapat nilai rendah pada kompetensi literasi. Ini terlihat pada rapot pendidikan 2022, SMK Negeri 1 Binoang berada pada level sedang atau dengan warna jingga. Ini tentunya perlu upaya yang terstruktur, masif dan sistematis untuk membuat literasi siswa meningkat. Sebagai kepala sekolah dengan latar pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tentu hal ini merupakan tantangan bagi saya, bagaimana meningkatkan literasi siswa kami. Hal mendasar yang perlu diperbaiki ialah dengan memberdayakan dan meningkatkan kualitas perpustakaan sekolah. Pustakaan sekolah perlu dijadikan sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Belengkapi sarana dan seperah sarana perpus merupakan komitmen saya sebagai kepala sekolah. Kami juga menjalin kerjasama dengan PT Kalimantan Prima Pesada melalui program Simaster. Generasi muda cerdas berkarakter, kami berkolaborasi meningkatkan literasi siswa SMK Negeri 1 Binoang. Selanjutnya, kami mendorong tim pengelola perpustakaan untuk mengikuti akreditasi perpustakaan. Akan mengikutkan perpustakaan kita dalam akreditasi perpustakaan. Ini sangat penting untuk peningkatan literasi sekolah kita, sekaligus menjadi bagian dari menaikkan grid sekolah kita, bagaimana tentang sarana dan prasarana serta segala sesuatu yang berkaitan dengan perpustakaan di SMK Negeri 1 Binoang. Kami bersyukur tim bekerja dengan sangat baik, mulai dari penataan ruangan perpus, menambah bahan bacaan melalui alokasi dari dana bantuan operasional sekolah untuk pengadaan buku, teksastra maupun nonsastra, serta mengembangkan e-library agar siswa makin tertarik berkunjung di perpustakaan. Kami juga melakukan kunjungan ke perpustakaan di sekolah lain yang sudah terakreditasi untuk memberikan gambaran bagaimana pengelolaan perpustakaan yang baik. Kami juga menjalin kerjasama dengan perpustakaan daerah baik tingkat kabupaten maupun provinsi agar perpustakaan SMK Negeri 1 Binoang menjadi perpustakaan yang unggul. Alhamdulillah, dengan kerja keras dan kerja cerdas, bersama tim perpustakaan SMK 1 Binoang memperoleh nilai akreditasi baik. Siswa juga makin tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan dan membaca berbagai bahan bacaan yang menarik. Salam Literasi!